ini buat burayak yang aduh tumpah lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya tehu channel kali ini saya akan membahas tentang ikan ya satu minggu kebelakang saya memijahkan ikan komet dan awalnya saya juga bingung pakannya itu apa ya awalnya saya lihat-lihat di youtube itu banyak yang merekomendasikan dan pakan buat burayak itu adalah kuning telur ya tapi setelah saya coba itu airnya itu bau ya setelah beberapa hari dikasih makan kuning telur itu airnya bau dan setelah itu saya ganti pakan ya untuk indukannya indukan yang mana ya yang ini nih kalau ikan yang ini sama penjantannya ini sama yang ini ini pejantannya dan inilah kolom minimalis saya dan inilah anakan kometnya atau burayak ini dasarnya agak itu ya coklat gitu jadi kurang kelihatannya tapi ini ada nih ada yang agak gede sekarang tuh ini udah satu minggu lebih kurang kelihatannya tuh kan ada ini ada yang kecil ada yang agak udah agak besar ya itu menatasnya tuh gak bebarangan ya beda-beda ada kalau gak salah ada tiga hari tuh satu hari yang satu hari pertama ada satu hari pertama menatas lagi tiga hari ya ada tiga kelompok ya waktu menatasnya itu nah kalau sekarang saya itu kasih makannya pakai ini ya guys pakai plured cuma 10.000 rupiah ya kalau pakai ini pakannya itu ke airnya tuh gak bau ya gak terlalu bau kalau pakai kuning telur itu bau saya juga menanyakan ke apa itu toko yang toko ikan ya itu ya akuarium itu saya nanyain buat burayak komet itu apa ya ternyata orang yang penjaga toko ikannya merekomendasikan pakan ini ya katanya bagus nih buat burayak makannya lahap ini labelnya udah sobek ya saya gak tau itu potongannya kemana ya tadinya ada tapi udah tau sobek kena anak-anak ya dan saya juga pakai ini ya artemia instant karena ini udah satu minggu lebih jadi agak ada udah yang ada gede udah udah ada yang gede gitu maksudnya ya dari burayak burayaknya jadi sedikit pakai ini dan masih juga pakai ini juga soalnya ada yang masih kecil ya kalau ini lembut ya kayak tepung itu dalemannya itu maksudnya apa eh itunya nah seperti ini kayak tepung ya saya cuma ngasih gini aja ya kalau lebih cepat atau biar tenggelam itu langsung dikena airnya digini-gini ya biar cepat tenggelam dan langsung dimakan ya sama burayaknya ini tuh samar-samar ya sama apa ya dasar kolamnya itu ada agak banyak kotoran-kotoran gitu ini saya belum ganti airnya ya takut mati lagi soalnya kemarin-kemarin saya ganti airnya ada yang meninggal itu ada yang mati ya jadi untuk sekarang jadi gak dikasih airnya belum diganti lagi ya takut berkurang lagi burayaknya tadi juga ada yang mati saya pisahin ya kalau rekomendasi saya ini pakannya pakai ini ya saya juga ini beli apa beli kutu air ini banyak semutnya ini saya beli online ya dari shopee cuma 7.000 rupiah ini udah udah dikasih ya sebagian tinggal sedikit lagi ada ada tuh keliatan ada bintik-bintik kecilnya saya beli dari shopee 7.000 rupiah waktu beli malah bonus ikan cupang saya beli kutu air dikasih juga ini ikan cupang kecil ini itu ini awal-awal pakai ini sekarang ditambahin juga pakai ini ini butirannya agak lebih kasar sedikit sedikit agak kasar kalau yang ini fluret ini lembut ya kayak tipung itu buat yang burayak yang masih kecil banget kalau ini buat burayak yang aduk tumpah lagi oke guys maaf ya tadi saya bersihin dulu pakan yang tumpah ya kena tangan saya oke ya menurut rekomendasi saya kalau burayak yang masih kecil itu pakai ini fluret kalau agak besar ini pakai ini sebenarnya saya juga masih pemula dan ini baru ya memijakan ikan komet ya dan kemarin juga pas waktu dipijakan itu saya agak telat mengangkat indukannya ya gak tahu jadi gak tahu telurnya dimakan sama indukannya atau gak semua telur menetas itu jadi gak terlalu banyak ini ikan yang menetas burayaknya kurang dari 100 paling ini dari satu betina sama satu jantan ini ini di kolam minimalis punya saya ya yang mana ya tuh ini jantannya ya sama betinanya yang ini nah yang ini dan ini anakannya ya nah ini burayaknya itu ada udah ada yang cukup gede ya udah udah berbentuk ikan gitu ya tadinya itu masih kayak apa ya kayak kecil banget gitu ya kayak ulet ulet apa ya anakan nyamuk itu cuma jentik nyamuk itu saya juga pas awal itu masih ragu itu burayak atau jentik nyamuk tapi alhamdulillah ternyata udah seminggu lebih nih beneran ini burayak komit nah ini udah kalau yang udah agak gede ini sering ke atas ya kalau yang kecil kecil suka main di dasar ya nyari-nyari makanan yang kecil di dasar akuarium kalau yang udah agak gede sering ke atas ya sering naik ke permukaan air oke ya guys itulah pengalaman saya menangani burayak dan rekomendasi saya untuk pakan burayak jangan dikasih kuning telur ya biar airnya gak bau dan untuk rekomendasi pakannya ini saya merekomendasikan ini ya fluret biar airnya gak bau untuk tambahannya ini saya kasih ini ya artemia instant oke ya itulah pengalaman saya menangani burayak dan rekomendasi untuk pakannya oke saya akhiri saja ya nanti kita bikin video lagi menunggu burayak agak gede ukurannya oke saya akhiri saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.